Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, nama saya Adem Kandirahman Saya dari Bapak Klas Ekonomi Jurusan Apokansi Malam Unifinasi Jurus Al-Ghursus Saya akan menjelaskan Bapak dari Ekonomi Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Ekonomi Islam Jadi, Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang ada terdiri dari dua kata, yaitu Oikos dan Jutonomos Jadi, Oikos itu adalah rumah tangga, sedangkan Oikos itu adalah aturan Jadi, Ekonomi itu adalah aturan rumah tangga Sedangkan, Ekonomi dan juga Islam itu sangat erat hubungannya Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan dalam syariah Islam yang disebut dengan Ekonomi Islam Jadi, Ekonomi Islam di sini adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harian terlandaskan syariah Islam Dan sedangkan, Ekonomi Islam itu juga mempunyai dasar Di sini ada tiga dasar Ekonomi Islam yaitu ada aspek akhidah dan juga ada aspek syariah dan yang terakhir ada aspek akhwak Dan kita lanjut untuk prinsip Ekonomi Islam Jadi, prinsip-prinsip Ekonomi Islam ini membentuk keseluruhan kerangka yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan-bangunan Ekonomi Islam didasarkan atas nilai universal yakni tawhid atau keimanan adung atau keadilan nubuah atau kenabian kilafa atau kemerintah dan maat atau hasil Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori Ekonomi Islam Hasil Jadi, sekarang kita lanjut yaitu adalah karakteristik perekonomian Islam Nah, disini ada beberapa karakteristik Yang pertama adalah harta kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah harta Jadi, disini maksudnya terdiri dari dua bagian yaitu semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah atau kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah yang atas harta miliknya Dan yang kedua adalah Ekonomi Islam yang terikat dengan akhidah syariat atau hukum dan moral Hubungan ekonomi Islam dengan akhidah Islam tampak jelas dalam banyak hal seperti padangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia Dan yang karakteristik ketiga yaitu adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan Keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik Yang kelima adalah bimbingan konsumsi Keenam petunjuk investasi Ketujuh adalah cakat Kedelapan adalah larangan riba Jadi riba itu diwarang Yang ke sembilan adalah pelarangan gorar Dan yang ke sepuluh adalah pelarangan yang haram Jadi itu adalah sepuluh karakteristik perekonomian Islam Dan kita lanjut ke sistem ekonomi pada masa Rasulullah selalu Yaitu ada Baitul Mal Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu musabah atau lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin Jadi itu adalah pengertian dari Betul Mal Dan kita lanjut ke perilaku konsumsi ekonomi Islam Jadi pengertian konsumsi dalam Islam itu maksud dari konsumsi ini yaitu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat Jadi disini juga ada perilaku konsumsi dalam Islam perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan prinsip kebersihan kesederhanaan kemurahan hati dan moralitas konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga di perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam ini juga mempunyai prinsip-prinsip yang pertama prinsip keadilan kebersihan kesederhanaan kemurahan hati dan juga prinsip moralitas yang tadi sudah saya sebutkan nah yang selanjutnya yaitu Baitulmal Watamil jadi apa sih Baitulmal Watamil ini yaitu Baitulmal Watamil itu berasal dari bahasa Arab yaitu baik berarti rumah dan almal yang berarti harta Baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta Baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran umat Baitulmal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan umat jadi disitu ada pengertian Baitulmal sudah saya jelaskan tadi dan sekarang kita akan memasuki dengan prinsip terjah Baitulmal itu sendiri jadi prinsipnya itu adalah prinsip bagi hasil sistem profit sistem balas jasa akad bersyarikat dan juga ada produk panggian jadi itu ada lima prinsip dari BMT jadi BMT itu singkatan dari Baitulmal dan disini juga ada tersamaan BMT dengan kooperasi konvensional latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu kedua lembaga ini sama-sama mengandung unsur ekonomi dan sosial yang saling berkaitan dengan tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mesejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat jadi disini juga saya akan jelaskan tentang perbedaan dan BMT dan juga kooperasi konvensional yaitu kalau BMT bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya sedangkan kooperasi konvensional aspek pembiayaan memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan kooperasi dan juga ada aspek kalau BMT ada aspek pengawasan adalah pengawasan syariah selain pengawasan kinerja sedangkan kooperasi konvensional aspek pengawasan yang diterapkan pada kooperasi konvensional adalah pengawasan kinerja yang ketiga BMT itu tidak mengkreditkan barang melainkan dijual secara tunai uang atau barang yang dipinjamkan tidak dikenakan bunga sedangkan kooperasi konvensional yaitu aspek penyaluran produk memperlakukan sistem kredit barang atau uang dan yang terakhir BMT itu ada zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena kooperasi ini juga berfungsi sebagai institut jislaw sedangkan kooperasi konvensional itu ada aspek fungsi tidak sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat jadi itu adalah beberapa penjelasan saya tentang ekonomi Islam yang sudah saya pelajarin jadi sekian dan terima kasih semoga ilmunya bermanfaat saya Adem Melayman mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih